kasih sedikit keisap asin jangan terlalu banyak ya assalamualaikum kembali dengan saya mbak ni channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu bahagia sukses jangan lupa bersyukur ya kali ini saya mau masak yang simple aja saya mau tumis tauke ini tauke nya sudah saya cuci saya rendam dengan air garam kemudian saya buangi ujungnya guys akarnya wah rasanya meripatku mendolo guys midi ini satu satu saya buang akarnya ini saya buang bagian ujungnya ini toge nya akan saya tumis dengan ganjoy ganjoy itu batang seledri ini batang seledri nya seledri cina nanti akan saya potong kemudian akan saya kasih sedikit daun bawang saya potong juga saya tumis dengan bawang putih sama jahe yang saya cincang bumbunya sederhana garam boleh dikasih hoyau hoyau itu oyster sauce atau sauce tiram kemudian saya akan saya juga akan masak steam ikan ini steam ikannya wong fai namanya bahasa bahasa kantonya wong fai ini sudah saya cuci sisik sisiknya sudah saya keroin sampai bersih bagian dalam juga sudah bersih banget dan ini saya tadi beli fresh ya guys karena majikan saya gak suka yang es-esan atau yang sudah mati akan saya steam dengan daun bawang saya iris korek api sama jahe simple banget dan ini kayaknya saya sudah pernah bikin videonya beberapa pokoknya adalah video saya sebelumnya saya steam ikan saya pernah steam ikan kerapu steam ikan bawal abaikan suara saya masih belum sempurna karena habis batuk dan ini juga sudah saya cuci bersih kemudian ini dan sekarang mari kita siapkan potong memotong sekarang waktunya potong memotong saya telanannya saya alasin dulu guys saya akan memotong jahe nya buat steam ikan dulu ya jadi akan saya potong korek api guys begini begini korek api jadinya begini dan akan saya taruh di atas ikan ikannya saya akan saya keringkan dulu pakai tisu karena mau disetim dan ini ekornya akan saya potong karena kepanjang guys jadinya seperti ini akan saya taruh jahe nanti tinggal di steam aja jadinya seperti ini ini namanya huong fai ini tidak tahu bahasa indonesia namanya apa kemudian saya juga akan potong daun bawang daun bawang ini akan saya nanti setelah ikannya matang taruh di atasnya kemudian diangkat disiram dengan minyak panas gampang deh ini juga saya potong saya iris korek api begini aja akan saya sisikan dulu saya sisikan dulu ini kalau ikannya sudah matang baru dikasih di atasnya kemudian saya potong ini namanya ganjoy seledri cina saya potong gini ini akan saya masak dengan cambal togenya ini saya itu masaknya simple guys gak ruwet ruwet banget saya gak suka ruwet ruwet dan yang pasti majikan saya juga makanya itu simple banget yang pasti dia mintanya harus fresh gak mau yang es esan gak mau yang misalnya ikan atau daging juga gak mau yang es esan atau ikan yang sudah mati dia maunya yang masih berenang ini bawang putih eh daun bawang guys saya gilikan aja nanti akan saya tumis kemudian bawang putih saya cincang cincang udah saya kasih cahe juga saya sudah terbiasa masak apapun sayur tumis apa itu selalu saya kasih jahe saya terbiasa gak tahu kenapa karena kalau dikasih jahe itu gak ada amis-amisnya misalnya bagian itu gak ada amisnya jadi saya suka aja kalau setim ikan juga dikasih jahe itu wah baunya itu harum banget guys selesai akan saya sisikan juga penjeng kemudian akan saya potong ini namanya lapjong lapjong itu semacam sosis cina tapi saya gak makan ya bro akan saya masak dengan ini sudah saya iris saya gak makan guys saya nanti bisa makan ikan atau apa saya punya daging ayam gampang 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 kan setelah itu saya rebus air dulu sampai mendidih kemudian guys saya masukkan ikannya saya taruh di atas tataan gini akan akan saya steam selama 7 menit karena ini ikannya sedang gak besar juga gak kecil saya tutup dulu saya steam selama 7 menit aja ya dengan api yang sedang setelah itu saya rebus air dulu sampai mendidih kemudian guys saya masukkan ikannya saya taruh di atas tataan gini akan saya steam selama 7 menit karena ini ikannya sedang gak besar juga gak kecil saya tutup dulu saya steam selama 7 menit aja ya dengan api yang sedang setelah 7 menit saya buka saya masukkan irisan daun bawang kemudian saya tutup dan saya matikan apinya saya sering kali masak steam ikan ya guys setelah itu saya angkat kemudian saya sisikan kemudian saya panaskan minyak setelah minas banyak saya tuang sedikit ke atas ikan yang sudah disetim tadi jangan banyak banyak saya kasih sedikit minyak panas wah baunya harum banget harum selesai deh selanjutnya saya akan masak tumis tauke nya saya tumis bawang putih tinjang sama jahe saya tumis sampai harum saya masukkan batang fledri atau gan joy saya masak masak sebentar saya masukkan lap jong ini saya kasih lap jong karena saya tidak ikut masak karena lap jong itu dari babi saya ada lauk sendiri kemudian saya masak sampai sebentar kemudian saya masukkan toge nya saya aduk aduk sampai layu kemudian saya kasih bumbu bumbunya sederhana banget ya haram saya kasih sedikit penyedap udah deh dan ini gampang banget dan baunya sedap sekali sedap masak ini gampang geser karena saya juga enggak masak enggak suka yang ribet ribet tamat jadi saya masak yang simple saya kasih garam kemudian akan saya kasih penyedap juga ini saya pakai penyedap chicken powder kemudian saya aduk sampai rata dan akan saya tutup sebentar nanti akan saya kasih sedikit saus tiram deng ini saya kasih sedikit saus tiram saya aduk sampai rata selesai jadi saya incip rasanya enak banget dan siap untuk dihidangkan karena masak toge jangan kelamaan kalau kelamaan enak nutrisinya hilang sudah siap untuk dihidangkan begini aja masakan saya kali ini simple banget dan bisa diperhatikan bahannya mudah sekali didapat sudah saya matikan apinya dulu dan hasilnya seperti ini ada setim ikan tumis tauke dengan sosis cina ini bentuknya terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai assalamualaikum